Anda masih bersama Newscreen Pemirsa, kita ke informasi seputar Emiten. Emiten produsen cat PT Afia, Afian TBK, membukukan penjualan sebesar 5,2 triliun rupiah hingga kuartal 3 2023. Capaian penjualan Emiten berkode saham Afia ini tercatat tumbuh 4,1 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Dalam laporan terbaru Emiten produsen cat PT Afia, Afian TBK, membukukan penjualan sebesar 5,2 triliun rupiah hingga kuartal ketiga 2023. Capaian penjualan Emiten berkode saham Afia ini tercatat tumbuh 4,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Berserang mengatakan pertumbuhan penjualan Afia diikuti dengan pertumbuhan laba kotor, EBITDA maupun laba bersih. Hingga akhir September 2023, Afia membukukan laba kotor sebesar 2,3 triliun rupiah dengan tingkat marjin 44,2 persen, tumbuh 15,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu dengan marjin sebesar 40 persen. Sementara EBITDA untuk periode yang sama tercatat sebesar 1,4 triliun rupiah dengan marjin 27,6 persen, tercatat tumbuh 11,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Emiten Afia juga mencatatkan laba bersih untuk periode sembilan bulan 2023 tercatat sebesar 1,1 triliun rupiah dengan marjin 22,1 persen. Pertumbuhan laba dan arus khas yang kuat ini mendorong perseran untuk terus melakukan upaya inovasi varian produk cat di dalam negeri. Berbagi sumber untuk IDX Channel. Terima kasih telah menonton!